Anda masih bersama saya, Irfan Budiawandi, seputar Bandung Remala Pemirsa. Satuan Tugas atau Satgas Citarum Harum, Sektor 21 kembali menutup lubang pembuangan limbah pabrik di kampung Cipanas, Desa Nanjung Mekar. Kecamatan Rancake, Kabupaten Bandung, Satgas Citarum Harum menutup saluran limbah tersebut dengan cara mengecor pipa di bawah aliran anak sungai Cimande. Satuan Tugas Citarum, Sektor 21 menutup saluran pembuangan limbah di kampung Cipanas, Desa Nanjung Mekar, Kecamatan Rancake, Kabupaten Bandung. Satgas Citarum Harum, Sektor 21 dibantu masyarakat dan relawan langsung menutup dengan cara mengecor saluran limbah di anak sungai Cimande yang bermuara di sungai Citarum. Pembuangan limbah pabrik yang dikeluarkan PT. Senotex tersembunyi di bawah aliran sungai Cimande sehingga tidak diketahui siapapun. Namun saluran tersebut mengeluarkan air limbah yang kotor sehingga mengotori anak sungai Cimande dan sungai Citarum. Menurut Satgas Citarum Harum, Sektor 21, Kolonel Yusef Sudrajat, berdasarkan laporan anggota subsektor 1 Citarik, pihak PT. Senotex tidak mengolah limbah tersebut. Namun langsung membuangnya ke aliran sungai Cimande. Satgas Citarum Harum, Sektor 21 pun langsung mengecor saluran limbah mirip PT. Senotex di anak sungai Citarik. Mereka masih, pertamanya masih berkeras bahwa apa yang mereka kelola masih sesuai baku mutu. Karena katanya warna tidak masuk ke aturan baku mutu. Tapi setelah saya perlihatkan PP no.101 tahun 2014, bahwa warna itu dikategorikan masuk limbah B3. Sehingga pabrik-pabrik yang meluarkan limbah berwarna harusnya dimasukkan ke Drem, dibawa ke PLPI yang sudah ditunjuk. Ada di Kerawang maupun di Bogor. Harusnya itu yang dilakukan. Tapi mereka selama ini hanya mengacu pada regulasi dari kementerian, di mana warna tidak masuk ke baku mutu. Jadi dengan saya jelaskan seperti itu, mereka paham. Sekarang kita tutup. Pihaknya akan terus mencari pabrik yang membuang limbah tanpa pengolahan untuk mengembalikan ekosistem sungai Citarum.